Keseharian Mendidik Anak Keseharian Mendidik Anak Hmm, bakal seru nih kayaknya ya. Ada yang udah menantikan topik ini kah? Yuk, biar bisa percaya diri menyusun jadwal sendiri, dengerin aja obrolan kita berikut ini. Eh, kalian sering gak sih ditanyain soal jadwal belajarnya anak-anak gimana gitu? Wah, sering tulik. Kadang-kadang ada tuh yang japri, minta fotoin jadwalnya dong gitu. Ya, orang tua pembinat homeschooling biasanya awalnya emang ngerasa suka blank ya, cara nyusun jadwal. Soalnya kan, kalau dulu di sekolah kan apa-apa udah disusunin gitu di sekolah kan, tinggal terima jadwal, terus tinggal eksekusi ya, nemenin anak dan seterusnya. Nah, terus jadi waktu kita nge-homeschooling itu kan peran menyusun kurikulum, menyusun jadwal itu kan balik ya ke tangan orang lain. Nah, jadi ya wajar juga sih ya kalau bingung gitu mesti mulai dari mana. Kayaknya kita pun dulu pas awal mulai homeschooling kan juga gitu-gitu juga kan sebetulnya ya. Banyak bingungnya, tanya-tanya, trial and error kayak gitu. Iya, emang wajar sih ya kalau orang penasaran sama jadwal belajar. Soalnya kan kadang-kadang para praktisi CM kayak kita nih suka share juga kan kegiatan belajar anaknya. Macem-macem pula gitu kan kegiatannya. Jadi baca butuh sejarah, puisi, resitasi, ntar ada handicraft, ntar ada jalan-jalan ke alam gitu. Pasti kan orang kepikirnya, ini gimana ngatur waktunya kalau kegiatannya segitu banyak gitu kan. Iya, emang jadwal ini termasuk hal yang sering banget dikepoin kan ya. Soalnya kan dengan adanya jadwal ini ibarat tools kan. Jadi kita bisa mempraktikkan segala macam gitu prinsip pendidikan CM di keseharian kan gitu. Nah, menurutku sih di satu sisi kalau ada yang tanya-tanya jadwal itu pertanda bagus ya. Itu menandakan kalau orang yang bersangkutan itu bukan hanya tertarik pada filosofi CM-nya, tapi juga dia berniat menghidupinya dalam keseharian gitu. Nah, di sisi lain karena ngomongin jadwal ini kan sebetulnya teknis banget. Nah, kita yang ditanya itu suka bingung kan jawabnya. Khawatir kalau misalnya langsung kita tunjukin atau langsung kita sodorin gitu, ya bisa menjebak gitu. Sekedar mengkopi jadwal kita tanpa paham dasar-dasar perencanaan dan penyusunan jadwalnya gitu. Tapi mungkin buat sebagian orang kayak mereka juga nggak paham juga ya, kenapa sih cuma dimintain jadwal aja kok kayak sulit banget gitu kan. Misalnya kenapa sih kok kayak bermasalah banget gitu, tinggal share jadwal aja kok. Mesti bilang, baca dulu filosofinya, pahami dulu prinsipnya. Nah, itu kan sering dikomplain ya, kita praktis di CM kayaknya kok mempersulit yang mudah gitu. Padahal kan itu, kita jawab gitu tuh sebetulnya karena memang karena kita udah lebih dulu praktek. Jadi, sangat melihat bahwa penting meletakkan fondasi pemahaman konseptual yang tepat, baru menjalani teknis gitu. Jadi, mudah-mudahan teman-teman yang tanya gitu nggak kemudian salah paham ya, karena maksud kita sebenarnya juga baik gitu ya, supaya teman-teman itu nggak terjebak teknis. Karena kan praktek teknis itu kan nanti kan bakal beda-beda banget di tiap keluarga. Jadi, mesti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Harapannya kan seperti itu. Namanya soal teknis itu kan no one size fits at all gitu ya. Nggak akan ada satu model jadwal yang bisa langsung dipakai sesuaikan untuk semua orang kan gitu. Jadi, bentuk jadwal ini nantinya akan sangat personalized gitu. Bisa beda-beda antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Makanya ya kalau aku tuh ditodongin, apa namanya, dinunjukin jadwal itu kesannya agak-agak pelit, kasih contekan gitu. Emang kayak yang tadi Mbak Ellen cerita. Itu kan sebetulnya alasannya karena nggak pengen jadi salah dipahami kalau jadwal yang kita pakai itu jadi template baku gitu sih. Jadi, mendingan kita sharing aja prinsip-prinsipnya tentang penyusunan jadwal ini gitu. Iya, sama sih. Aku juga agak-agak suka pelit bocorin jadwal gitu. Ya ampun, jahat ya. Tapi memang sama sih. Khawatirnya kalau langsung disodorin, meskipun niatnya mungkin sekedar untuk gambaran ya. Biasanya kan mereka bilang gitu. Sekedar untuk gambaran aja kok. Tapi kalau nggak kenal banget dengan latar belakang penanya juga, takutnya kan malah jadi sekedar nyuapin, terus malah nggak mendidik gitu. Malah bikin kesannya nanti, wah metode Charlotte Mason itu berat banget. Jadwalnya aja sampai kayak gitu gitu kan. Jadi, image yang terkesan malah bikin kesan CM itu berat gitu. Akhirnya kan nanti bukannya membantu, malah mengintimidasi gitu kan. Iya, itu sudah. Jangankan dengan yang masih baru-baru CM ya, yang praktisi CM yang sudah terjun aja, melihat praktisi CM yang lain, kadang-kadang terintimidasi juga kan. Betul, betul. Jadi, itu karena kita sudah tahu pengalaman seperti itu, makanya kita pengennya itu membantu teman-teman yang baru, baru saja terjun jadi praktisi CM ini, supaya malah berdaya. Jadi, akhirnya itu bisa bikin jadwal sendiri, terus nggak harus nyompek, nggak harus terintimidasi oleh keluarga CM yang lama, yang sudah punya jadwal, yang sudah mapan. Tadi yang dibilang milih ya, nggak ada template baku dalam hal. Perlu kita refleksikan sih ya, sebenarnya jadwal ini buat apa sih? Kenapa sih kita butuh jadwal? Prinsip-prinsip apa yang harus dipakai? Iya, iya. Perlu banget kita refleksikan. Nah, kalau jadwal itu kan ibaratnya tools ya. Kalau tools itu berarti kan berfungsi sebagai alat bantu yang kita butuhkan dalam mencapai tujuan besar pendidikan kita. Jadi, tetap ya, ngomongin jadwal itu ya, kita harus melihat big picture-nya dulu gitu. Dalam hal ini kan visi pendidikan kita. Nah, kalau kita belum paham big picture untuk apa jadwal ini, malah bisa overwhelming loh, ya kan? Jadi, kalau misalnya tadi udah lihat jadwalnya praktisi yang udah lama, yang udah mapan gitu, iya kok keren banget gitu kan. Aku bisa nggak ya, itu kan udah overwhelm duluan gitu. Udah ribet duluan membayangkannya. Jadi, tiap bikin jadwal itu harusnya memang jadi momen refleksi ya. Semua teknis itu adalah turunan dari visi besar pendidikan kita gitu. Baliknya visi lagi, visi lagi. Iya, padahal ini ngomongin jadwal ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya diingetin soal itu. Aku suka tuh perumpamaan di bukunya David Hicks yang Norms and Nobility. Dia bilang bahwa menjalankan praktek pendidikan itu ibaratnya kayak petani membajak sawah. Kalau mau bikin bajak sawah itu kan garisnya itu kan mesti lurus ya. Nah, itu kalau misalnya petaninya itu cuma sekedar jalan aja ngelihatnya ke tanah, itu pasti mencong-mencong gitu loh. Garisnya itu pasti nggak bisa selara satu sama lain, nggak bisa lurus. Jadi, seorang petani yang sedang membajak itu harus memandang ke horizon dan menetapkan satu titik tempat dia akan berjalan ke situ. Sehingga jalur bajakannya itu akan bisa lurus, nggak mencong-mencong gitu. Nah, ini yang titik ini yang harus ditemukan oleh setiap orang tua yang mempraktekkan pendidikan CM. Karena kita balik lagi ke pendidikan CM itu kan esensinya adalah satu proses untuk meluhurkan karakter secara holistik. Nah, jadi basis penyusunan jadwal pun harus melibatkan pertimbangan ini gitu. Dan itu holistik itu kan berarti meliputi pertimbangan filosofis, pertimbangan fisiologis, psikologis, dan religius juga gitu. Jadi, misalnya kalau kita bicara tentang pertimbangan filosofis, orang tua itu kan harus bisa punya kriteria, mana yang prinsip dan nggak prinsip buat keluarganya. Jadi, yang buat keluarga lain prinsip, buat keluarga kita mungkin nggak prinsip kan. Jadi, kita harus punya fondasi untuk membuat kriteria itu. Sehingga ketika menyusun jadwal, mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang tidak perlu kita prioritaskan itu akan jelas. Terus, dari aspek fisiologi ya, kita nyusun jadwal itu mesti disesuaikan dengan kapasitas jasmani kan. Dalam hal ini jasmani anak. Jadi, jelas kalau di jadwal itu misalnya nggak durasinya harus ada untuk istirahat, harus ada mainnya, harus ada tidur siangnya untuk anak yang masih butuh tidur siang, jadwal makan jangan sampai nabrak dengan jadwal akademis, dan seterusnya. Itu mesti diselaraskan dengan hukum alam. Terus, psikologi. Itu berarti kita harus menyesuaikan jadwal itu dengan tahap tumbuh kembang anak. Jadi, pada fase ini dia yang harus prioritas dipelajari apa, itu yang bisa tampu sesuai dengan kapasitas psikologisnya apa, kayak gitu. Terus nanti ada pertimbangan religius juga, karena kita kan keluarga sendiri beda-beda ya, kebutuhan religiusnya apa, kapan waktu sembayangnya, kapan waktu bersama keluarga, atau bersama komunitas religius kita, waktu mana yang kita dedikasikan untuk Tuhan secara personal, dan seterusnya. Nah, itu harus clear, baru setelah itu kita rumuskan, kita susun jadwalnya. Artinya jadwal ini memang harus sesuatu yang memerdekakan kita gitu ya, bukan yang mengikat, terus bikin kita jadi terbebani gitu. Kita harus mampu juga ngukur kemampuan kita, kemampuan anak, terus paham situasi kita, kayak Mbak Ellen bilang tadi gitu ya. Dari situ baru kita bisa susun jadwal yang emang bisa jadi tools untuk mencapai tujuan ya, mencapai visi tadi itu. Terus kalau emang di tengah jalan, ternyata jadwal yang kita bikin ternyata terasa membebani ya, bisa aja dinamis ya, bisa berubah, bisa disesuaikan lagi. Walaupun bukan berarti terus dikit-dikit ganti atau dikit-dikit berubah ya, mesti bisa ngukur juga apakah ini emang jadi beban, atau sekedar malas gitu. Berat itu kalau pernah malas. Ya, jadi kita buang jauh-jauh dulu ya, anggapan kalau jadwal ini tuh sesuatu yang baku, atau berupa template yang udah fix gitu ya, no-no gitu ya. Jadwal pun harus menggambarkan visi kita ya, kalau kita bisa simpulkan tadi ya dari awal ya. Visi itu harus hidup di dalam jadwal yang kita buat gitu. Nah, aku tergelitik nih soal ceritanya Mbak Ellen tadi, soal jadwal sebagai gambaran pilihan hidup dan prioritas ini, aku jadi keinget gitu. Bikin jadwal itu, aku mesti kepikirannya tuh ritme keseharian kayak apa sih yang pingin kami hidupi bareng-bareng gitu kan. Atmosfer seperti apa ya yang ingin aku hembuskan lewat jadwal ini, dan dihirup oleh anak-anak dalam keseharian mereka gitu. Nah, kalau ketika awal-awal menyusun jadwal tuh mesti kepikiran itu. Di situ nanti muncul deh prioritas-prioritas mana yang pengen didulukan, kewajiban-kewajiban apa yang pengen dihidupi gitu. Misalnya ya, aku pengen anak-anak itu misalnya tumbuh dengan kebiasaan outdoor, atau menghirup udara segar pagi hari gitu kan. Jadi, berarti ya itu wajib ada di jadwal setiap hari gitu. Atau harapannya kami semua itu ngaji Quran setiap hari gitu. Ya, itu wajib ada setiap hari gitu. Dan lain sebagainya. Banyak kan pilihan dan prioritas hidup kita masing-masing gitu. Nah, ini pasti beda banget kan dengan orang lain gitu. Nah, terus aku sama suami juga harus ngobrol ya soal berbagi peran dalam keseharian dan pendidikan anak ini gitu. Misal aku yang bagian ini, kamu yang bagian itu, kapan gitu. Nah, semua diobrolin dengan jelas gitu sambil menyusun jadwal ini gitu. Kalau dengerin Lily gitu, aku jadi kepikiran ini loh. Bukan hanya living ideas, tapi living schedule gitu. Living schedule. Jadi, jadwal yang hidup bukan jadwal yang mati gitu ya. Iya, betul. Soalnya, seiring bertambahnya waktu kan akan muncul berbagai macam kebutuhan-kebutuhan lain, prioritas lain. Yang mungkin muncul dan jadwal itu harus hidup kan. Jadwal itu harus dinamis untuk mengikuti perubahan kehidupan kita juga. Betul. Jadi, intinya sebenarnya di jadwal ini nih harus ada prinsip-prinsip CM yang udah sering kita bahas di podcast-podcast sebelumnya ya. Iya, lagi ya. Harus ada instrumen pendidikan Charlotte Mason yang jelas gitu kan, kayak atmosfer, disiplin, life, hidup gitu kan. Itu harus dipakai semua tuh tentunya dalam menyusun jadwal kan. Terus kita juga mesti mempertimbangkan kalau children are born person, parents are born person juga gitu kan. Terus curriculum yang kaya, short lesson. Artinya, semua aspek-aspek dalam pendidikan CM itu harus bisa dituangkan di dalam jadwal itu ya. Terkait aspek orang tua sebagai atmosfer itu kan, ketika menyusun jadwal belajar anak, itu berarti kita juga mengintegrasikan, bukan hanya sekedar nyusun jadwalnya anak kan. Kita mesti mengintegrasikan dengan jadwal kita sendiri juga gitu. Iya, betul. Dan disitu kan saran-saran CM sangat perlu dijadikan acuan. Jadi misalnya CM bilang, berikan waktumu yang tersegar buat anak-anak. Itu kan berarti kita harus jangan sekedar nyusun jadwal suka-suka kita kan. Misalnya, ah aku lagi sempatnya buat anak jam sekian gitu. Padahal waktu itu tinggal sisa-sisa tenaga misalnya gitu. Jadi kita harus pertimbangkan aspek-aspek ideal yang diberikan oleh CM. Berikan waktumu yang tersegar dan waktu anak yang tersegar. Jadi kalau misalnya sesi akademis, secara fisiologis kan memang pagi hari itu waktu kita tersegar ya. Nah itu berarti kita perlu taruh itu jadwal sesi akademis itu usahakan di pagi hari supaya kita bisa lebih segar. Walaupun mungkin tidak semua keluarga mampu ya atau memungkinkan untuk pagi hari. Tetapi kalaupun kita taruh di jam yang lain, kita pastikan bahwa energi kita itu ada gitu loh untuk mendampingi sesi akademis anak. Terus misalnya CM bilang, jangan lewatkan satu hari pun tanpa anak mendapatkan ide baru gitu kan ya. Nah terus itu berarti kalau kita masuk fase terstruktur, kan kita perlu melihat bahwa sesi akademis dengan anak itu suatu prioritas gitu buat kehidupan kita. Jadi lebih baik durasinya pendek tapi bisa konsisten dilakukan tiap hari daripada ya kalau sempat kita kelas ya gitu. Sekali kelas lama gitu. Nanti kalau nggak sempat yaudah nanti bisa berhari-hari nggak kelas sama sekali gitu. Nah itu akan sebenarnya secara esensial bertentangan nantinya dengan saran-saran yang diberikan oleh CM. Iya artinya harus nunjukin komitmen juga ya. Jangan sampai banyak ngabisin waktu untuk jam akademis. Tapi sebenarnya kita sendiri nggak siap gitu dengan kesibukan kita yang lain gitu. Akhirnya dampingin anak malah kayak sambil disambi-sambi gitu. Sambil kepotong-potong terus atau bertele-tele nggak jelas gitu kan waktunya gitu. Lebih baik kita sediakan waktu yang singkat tapi kita bisa fokus sama waktu itu daripada kita dampingin seharian. Tapi kita sendiri jadi kayak kecapean sendiri dengan jadwal yang kita buat ya. Makanya jadwal memang penting banget sih sesuai sama kemampuan dan kondisi kita ya. Di tiap keluarga beda-beda pasti ya. Prinsip lainnya itu kan soal kurikulum yang kaya ini gampangnya pelajarannya yang banyak ini kan harus diberikan dalam waktu yang singkat-singkat ya. Short lesson gitu ya. Tujuannya selain supaya bisa menyajikan semua kurikulum yang kaya. Juga supaya waktu menyajikannya itu efektif menumbuhkan karakter anak seperti yang kita cita-citakan. Nah misalnya kan supaya terbangun kebiasaan memperhatikan, supaya kerja akal budi mencerna ide itu bisa fokus. Supaya anak tumbuh jadi pribadi berwawasan dan minat yang luas gitu. Jadi mau menyajikan kurikulum yang kaya itu ya nggak ngawang-ngawang kan. Dan ternyata itu obel banget gitu loh. Nah bisa dilakukan dengan efektif juga gitu. Kalau aku sih mikirnya ini juga bagian dari apa ya? Ana Effective Working Pilosophy gitu loh. Dan itu sesuai dengan hukum alam ya. Sebenarnya yang semua yang CM berikannya itu. Kayak short lessons itu. Nah ini kan sekarang riset-riset kan udah konfirmasi kan. Bahwa willpower atau kekuatan kehendak itu kan bisa capek gitu. Kayak otot-otot kalau disuruh kerja terus-menerus kan bakal kelelahan. Dia cocok banget kalau CM bilang bahwa durasinya pendek terus variasi. Variasi itu penting karena kalau setiap mata pelajaran pendek-pendek tapi berganti-ganti jenis. Ini akan membantu atensi anak untuk tetap segar. Iya perlu banget ya memang ya bervariasi ini ya. Biar nggak monoton, biar seimbang antara pengetahuan-pengetahuan yang ingin kita sajikan. Kan jadi nggak sama terus gitu ya. Jangan maraton misalnya bacot terus otot narasi terus kan capek ya. Bosen juga lagian. Kalau udah capek udah bosen kan akhirnya anak-anak jadi nggak fokus terus malah jadi emosi gitu. Jadi penting banget ya diantara waktu baca narasi itu penting juga diselingi dengan kegiatan lain. Kayak misalnya menyalin, nanti nyanyi-nyanyi, folk song, lagu rakyat gitu kan. Atau latihan musik atau jalan-jalan ke alam. Terus lihat lukisan, terus matematika ya kayak gitu-gitulah ya. Mesti pinter-pinter kita ngaturnya memang. Ya dan terus itu ya, kita mesti hati-hati dengan ego kita sendiri gitu. Karena sebagai orang tua kan kadang kita menomersatukan ambisi tanpa sadar gitu ya. Tanpa mengukur realitas anaknya bagaimana gitu. Jadi kita, apalagi kalau di sekolah dulu kan biasanya satu pelajarannya kan bisa berjam-jam gitu kan. Satu jam, dua jam, satu mata pelajaran. Jadi kan buat orang tua yang baru, seringkali patokannya kan kayak sekolah gitu. Jadi terus matematika satu jam misalnya gitu. Ini satu jam gitu kan. Bayangannya itu sesuatu yang anak bisa kerjakan. Padahal belum tentu anaknya punya kapasitas untuk mempertahankan atensi sepanjang itu. Jadi kita sebaiknya selalu melihat realitas anaknya. Kalau misalnya awalnya kita bikinin jadwal. Belajar baca dan narasi 30 menit misalnya gitu. Terus waktu kita sesi kita lihat tuh anak baru 15 menit udah gerambiang gitu ya. Udah matanya kemas kesana kemari, udah gak mampu konsentrasi. Yaudah gak usah segan-segan, pangkas dulu durasinya. Jadi 15 menit aja. Jadi yang penting fokus dulu. Daripada nanti wajang tapi terus anaknya ternyata gak sanggup. Untuk bisa memperhatikan. Betul. Jadi pemahaman ini berguna banget ya dalam menyusun jadwal yang sesuai dengan kita dan anak gitu. Lagian juga kebayang ya kalau misalnya jam pelajarannya itu panjang gitu. Bisa-bisa jadwal seharian kita juga bisa habis buat belajar akademis doang kan gitu. Padahal belajar akademis ini kan cuma sepertiga dari keseluruhan kerja pendidikannya kan. Ini baru apa ya, pengejauhan tahan, education is alive itu kan gitu. Padahal kan urusan pendidikan CM yang holistik itu kan masih ada disiplin kebiasaan baik. Dan orang tua yang aktif membangun atmosfer inspiratif gitu. Jadi jangan sampai deh ya jadwalnya timpang gak seimbang gitu. Walaupun sebenarnya pendidikan akademis juga bagian dari pembangunan disiplin yang baik dan pancaran atmosfer juga sih ya. Artinya kan tujuan pendidikan akademis lagi-lagi sebenarnya juga pelatihan kebiasaan juga kan sebenarnya. Tapi memang ya bahkan bahasan jadwal yang teknis sekalipun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip ya. Prinsip apa yang dipahami gitu. Jadi ya sama sekali gak bisa sih sekedar mengopi jadwal praktesi lain gitu. Karena kan jadwal yang kita buat ya harus living, harus bermakna gitu. Supaya bisa membantu kita mencapai visi pendidikan kita ya. Nah tadi kan kita udah bahas prinsip-prinsipnya ya. Lagi-lagi nih biar gak ngawang-ngawang kita perlu berbagi cerita soal strategi ngatur jadwal kita di rumah gimana. Dan jadwalnya bukan maksudnya sekedar yang hari ini ya. Karena kan jadwal itu kan hasil sebenarnya dari eksperimen yang panjang gitu. Betul. Kayak misalnya aku kan mulai praktek CHM itu kan sejak anakku yang pertama kan umur setahun ya. Terus sekarang kan dia udah 14 tahun gitu. Jadi kan sudah 13 tahun bereksperimen dengan jadwal. Jadi mulai dari dia masih sendirian, terus sampai punya adik satu, terus punya adik dua gitu kan. Itu kan jadwalnya kan berganti-ganti terus gitu. Jadi ya waktu dia masih sendirian, waktu masih usia praskolah ya fokusnya ke ritme ya. Ritme keseharian yang seselaras dengan hukum alam. Jadi misalnya waktu tidurnya kapan, kemudian waktu mainnya kapan, waktu makannya kapan. Jadi lebih fokus ke membuat anak terbiasa hidup tertib. Karena kalau CHM kan bilang anak itu akan thriving, akan mekar ketika dia punya keteraturan dalam hidupnya. Jadi ya itu menjalankan keseharian yang ada keteraturan buat anak prasekolah. Jadi anak itu bangun itu sudah tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari itu. Kecuali ada hal-hal yang darurat ya. Menimbulkan rasa aman juga ya untuk anak-anak prasekolah ya. Kalau ada jadwal yang tetap gitu ya. Ya dan anak-anak akan jadi berperilaku lebih baik sih. Kalau misalnya ada jadwal yang jelas. Kalau semuanya serba, apa ya istilahnya arbitrary ya. Jadi ganti-ganti terus gitu ya. Orang tuanya gak jelas gitu. Apa prioritas dalam kehidupannya hari ini gitu. Dari hari ke hari gak ada benang merahnya itu nanti anak akan lebih gampang emosional. Karena dia kayak bingung gitu kan. Dari ini aku harusnya ngapain ya gitu kan. Jadi keteraturan itu sangat-sangat akan membantu sekali dia untuk meregulasi kehidupannya sendiri gitu. Nah terus waktu itu kan Vima itu punya adik kan umur tiga tahun. Jadi ketika dia punya adik ya berarti jadwalnya dia juga ya tetap ritmenya tetap. Cuma kan tinggal kemudian diintegrasikan dengan jadwalku sendiri yang aku harus ngurusin adiknya. Berarti jadwal dia berjalan tetapi harus didampingi oleh orang lain. Jadi sebagian kerja pengawalan jadwalnya Vima kan aku pasrahkan ke asisten gitu untuk ngawasin dia gitu. Nah terus dia masuk sesi akademis di umur awalnya aku dulu coba umur enam tahun. Nah udah dijadwalkan tau tapi ternyata anaknya masih belum siap gitu. Jadi ketika diminta untuk narasi ternyata masih struggling gitu untuk memberikan narasi. Jadi ya sudah lihat realitas anaknya, anaknya belum bisa yaudah berarti mundur ke umur tujuh. Makanya sampai sekarang aku selalu merekomendasikan lebih baik mulai umur tujuh daripada umur enam. Karena hanya beda setahun tuh ternyata perubahan fisiologis dan psikologisnya tuh beda banget gitu. Banyak banget perubahan. Di umur tujuh mulai dengan hanya sekitar sejam ya, sehari ya. Jadi waktu itu belajar membaca sepuluh menit gitu. Terus menulis lima menit, hanya tiga huruf misalnya sekali sesi gitu. Terus habis itu narasi, narasi. Waktu itu ada mungkin sekali sesi tuh bisa dua buku narasi. Tadi kan pendek-pendek ya yang dibacakan gitu. Terus matematika. Matematika tuh paling cuma 15 menit. Udah gitu selesai, yaudah sesi akandomisnya cuma pendek itu aja. Karena kan lebih ke arah membiasakan dia dulu aja gitu. Terus habis itu makin lama ketika itu sudah terlihat papan anaknya, sudah terbiasa, tantangan dinaikkan, durasinya diperpanjang, terus subjeknya ditambah, kayak gitu. Nah, jadi itu terus ketika adiknya juga sudah masuk masa fase terstruktur juga, berarti tinggal jamnya sekarang aku geser. Kalau tadinya FIMA bisa pagi banget gitu, karena sekarang udah ada adiknya, berarti adiknya didahulukan dulu sebentar, terus baru FIMA, kayak gitu kan. Nah, itu. Jadi diatur gitu lah. Akhirnya sekarang, karena durasinya udah panjang-panjang semuanya, kan kalau FIMA itu kan kelas dari mulai setengah sembilan sampai jam dua belas. Nah, sementara Gandhi itu dari jam sembilan sampai jam dua belas. Jadi, itu kan overlap ya jamnya itu ya. Maka, jelas sudah aku nggak bisa sendiri. Jadi, sebagian yang Gandhi, fase awal itu dipasrahkan ke ayahnya, gitu. Papahnya untuk dampingin, terus nanti aku baru dampingin jam sebelas sampai jam dua belas. Sementara FIMA aku dampingin dulu, nanti terus jam sebelas dua belas, dia break, aku gantian dampingin Gandhi. Jadi gitu sih. Tinggal kita kebutuhannya apa, terus nanti secara teknis disesuaikan aja. Sama sih ya, kurang lebih kalau soal kedinamisan memang penting ya dalam bikin jadwal gitu ya. Kalau aku pribadi itu apalagi ya kita, keluarga ku maksudnya kan sering pindah ya. Kita keluarga sering pindah, jadi harus sangat-sangat dinamis gitu kan rasanya. Soalnya setiap kali pindah di tempat baru, pasti kan ada penyesuaian ya. Harus ada adaptasi dengan kondisi sekitar situ gimana, belum harus beres-beres atau apa gitu. Nah, dulu sih kalau setiap kali baru pindah, penyesuaiannya cukup lama ya, adaptasinya cukup lama gitu. Bisa sebulan lah gitu. Sebulan tuh biasanya kita nanti gak ada jadwal akademis, atau kita fokus beres-beres rumah dulu, fokus lihat-lihat lingkungan dulu, apa yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Tapi lama-lama karena sudah sering pindah, akhirnya kita sekarang adaptasinya cepat gitu. Biasanya paling ya beberapa hari aja, yang penting semuanya udah beres, nanti kita bisa mulai lagi ya belajar akademisnya. Biasanya sih, memang ada poin-poin, prinsip-prinsip yang memang akan tetap sama ya, dimanapun berada gitu. Kayak pelajaran-pelajaran akademis yang kayak sejarah gitu, belajar dari buku, dari narasi, terus udah gitu, picture study, musik, dan lain sebagainya. Biasanya itu kan poin-poin yang memang akan tetap sama ya, dimanapun kita berada gitu. Tapi, yang agak beda biasanya ini, masalah lingkungan sekitar gitu. Apakah ada lingkungan sekitar alam yang bisa dimanfaatkan secara intensif gitu kan? Nah, biasanya kita memadukannya di situ. Jadi, kayak ini nih beberapa waktu ini, kan aku lagi pindah ke daerah yang lebih, apa ya, lebih desa lah dibanding yang aku biasa tinggali gitu kan ya. Akhirnya itu jadi masuk jadwal gitu. Jadi, yang kalau sebelumnya biasanya kita gak ada jadwal outdoor pagi gitu. Kalau kayak Lili kan biasanya ada ya. Kalau aku kalau jaman tinggal di kota yang gede, jadi gak ada jadwal outdoor pagi gitu. Kalau sekarang jadi ada gitu. Pagi kita wajib dulu keluar, wajib nature walk pagi. Nanti, karena aku pegang dua anak sekaligus ya, jadi ada yang aku combine gitu. Ya, anakku yang gede si Tachi kan 12 tahun, si Tara 9 tahun nih. Jadi, ada pelajaran-pelajaran yang memang Tachi sudah lakukan sendiri. Jadi, ada beberapa pelajaran kan yang udah dia bisa baca sendiri. Dan dia bikin narasinya bentuk tertulis. Nah, jadi dia bisa mandiri tuh udah ngelakuinnya. Nah, jadi di saat Tachi melakukan hal-hal yang mandiri itu, nanti aku menemani adiknya. Misalnya dia harus baca, dan aku yang harus bacakan, nah itu saat-saat dimana aku nemenin adiknya gitu. Nanti ada juga yang aku combine gitu. Jadi, satu buku aku bacain buat berdua, dan narasi bareng nih berdua gitu. Karena anakku kebetulan jaraknya juga mungkin tidak terlalu jauh, hanya berjarak tiga tahunan. Dan aku pikir kalau ada satu buku yang memang bisa dijangkau berdua, ya, gak masalah sih gitu. Gak terlalu peduli dengan ini sebenarnya buku untuk gear berapa gitu. Tapi, kalau memang ini bisa dipakai untuk dua-duanya, dan dua-duanya bisa cukup mengerti, dan bahkan diskusinya bisa jadi lebih enak, yaudah dipakai. Terus, juga memang penting ya, jadi, untuk dalam nyusun jadwal ini kita membagi-bagi, jadi mana ada yang pelajaran harian, mana yang pelajaran mingguan, ini yang jadi patokan banget sih, kalau buat aku pribadi, untuk nyusun jadwal yang asik gitu ya. Misalnya jadwal harian, kalau di aku kan kayak matematika, matematika ini biasanya biar gak overwhelm kan harus short lesson ya. Nah, karena short lesson banget ya, maksimal setengah jam deh, kalau anak-anak tuh belajar matematika. Karena setengah jam, karena cuma sedikit-sedikit ini, makanya harus setiap hari ya. Terus, lain itu juga ada baca, gitu, read aloud ya dalam hal ini, read aloud, terus udah gitu, nulis ya, kalau nulis juga harus setiap hari. Nulis menyalin ya, kayak copy work gitu, terus baca puisi juga setiap hari, kalau di keluarga aku. Beda usia, biasanya beda pelajaran daily-nya ya. Kalau buat Taci, bahasa asing tuh bahasa Inggris gitu, karena buat aku bahasa Inggris masih termasuk bahasa asing ya. Karena ada tuh keluarga yang bahasa Inggris, udah kayak bahasa ini ya, bahasa sehari-hari. Karena aku bahasa Inggris masih jadi bahasa asing, jadi itu buat Taci, buat Taci sudah masuk pelajaran harian juga gitu. Gitu sih, jadi kurang lebih belajarnya menghabiskan waktu, kalau Taara itu sekitar 2 jam ya, dari jam 9 sampai jam 11. Kalau Taci kira-kira dari setengah 9 sampai setengah 12 lah gitu. Iya, kurang lebih sama sih ya, gambaran besarnya itu sama gitu. Di rumah juga gitu sih, jadi kalau ketika menyusun jadwal itu, awal-awal itu ya, supaya mudah itu, aku biasanya mulai dari ini sih, yang wajib-wajib ada di jadwal itu apa gitu. Selebihnya ya udah, waktu luang, atau waktu tenang untuk masing-masing, atau mungkin orang tua waktu kerja gitu ya. Yang wajib-wajib itu kan termasuk jam belajar akademis ya, kalau kita ngobrolin tadi kan. Nah, itu jam, kalau di rumah itu, jam belajar akademis itu dari jam 9 sampai setengah 12 gitu. Kadang kalau misalnya kita masih mau pengen sesuatu, itu sampai jam 12 bisa gitu. Itu anakmu yang gede ya, tapi kan si Fire ya? Iya. Nah, si Fire ini dia udah bikin sendiri juga sih, jadwalnya dia itu misalnya kayak, aku sebelum memulai, jam 9 itu aku wajib main piano, itu dia udah bikin sendiri gitu. Jadi, aku udah gak ngitung soal main piano misalnya, udah gak aku masukin, karena dia udah ngewajibin dirinya sendiri gitu. Nah, itu dari jam 9 sampai jam 11.30 kan biasanya itu, karena si Raya ini juga lagi pemanasan ya, pemanasan masih fase akademis gitu, jadi setengah jam itu di awal itu aku dampingin Raya gitu. Lalu, itu si Fire itu udah tau sih, apa namanya, apa yang dia lakukan gitu, kalau ketika aku mendampingi Raya gitu. Nah, ini balik lagi dulu ya, maksudnya biar tergambar. Nah, yang wajib-wajib lainnya itu, misalnya itu jam sholat, makan, terus siap-siap tidur, atau ngaji malam, itu kan waktu bersama keluarga, termasuk refleksi malam, gitu kan wajib gitu. Nah, itu aku masukin deh ke jadwal gitu. Nah, terus sore juga anak-anak, kalau nggak ada kegiatan khusus itu, biasanya dia keluar rumah, atau main sama tetangga, ngeluyur sepedaan gitu. Kalau pagi, kita wajib ada outdoor, sambil nature walk gitu kan, dan gotong royong urusan domestik gitu. Ini penting banget ini, gotong royong urusan domestik, untuk menjaga flow, apa namanya, supaya ritme keseharian itu berjalan dengan baik, sesuai yang kita harapkan gitu. Iya, jadi pakai prinsip bagi-bagi perannya, dan prinsip sukarela, kalau misalnya perannya udah selesai, yuk bisa langsung backup yang lain, biar cepat selesai gitu kan. Iya, Jadi kelihatan kan, apa namanya ya, jam belajar akademis ini, sebenarnya kan cuma sebagian dari urusan besar pendidikan ya, secara holistik, dan sebagian dari jadwal besar keseharian kita gitu. Kebetulan kan, apa ya, karena jadwal ini juga kan, sebenarnya kan ya itu kayak tadi Ayu bilang, bagian dari habit training juga kan, mulainya kan dengan prinsip, ya Mbak Ellen juga tadi udah sempat singgung, prinsip apa ya, membangun rutinitas yang berulang kan, sampai mapan gitu, dan sekarang rasanya udah kayak nge-flow aja gitu, sebagai ritme hidup sehari-hari, terutama kalau kita itu sedang berada di rumah aja kan gitu. Kalaupun misalnya kita harus keluar rumah, ya kita tinggal kecap aja yang bisa dilakukan, dan let go, jam belajar akademik juga nggak apa-apa gitu, ya fleksibel aja gitu. Karena ya kita udah tahu sih, ya itu nggak masalah gitu loh, hal-hal teknik, ataupun penyesuaian-penyesuaian kecil gitu, nggak masalah gitu, dalam keseharian gitu. Mungkin balik terkait. Terutama kalau itu ya, masa-masa sebelum pandemi ini kan kita mungkin banyak ya, waktu keluar rumah ya, kayak aku juga sama, biasanya gitu sih, kalau emang kebetulan harus ada keluar rumah gitu, yang penting ya, nanti jadwal akademisnya pasti dikurangin gitu, mungkin nggak belajar daily, nggak belajar yang harian, cuma narasi satu-dua buku aja gitu, kayak gitu sih biasanya yang memang ya. Iya, biasanya kan ada kumpul komunitas lah, atau acara di luar, atau kita pergi kemana gitu, itu fleksibel aja, ditaruh aja jadwal yang di rumah nggak apa-apa gitu, jadi jangan merasa berat duluan gitu kan ya, jadi sangat terbuka untuk segala kedinamisan dan, apa namanya ya, penyesuaian-penyesuaian dengan yang terjadi di luar sana gitu kan, terkait sama penyusunan, apa namanya, jadwal belajar akademik ya, jadi kita memang nggak terlalu ketat gitu, dengan aturan waktu yang saklek, misalnya dari jam sekian ke jam sekian, harus belajar A, dengan durasi sekian lama, dan target sekian gitu, nggak gitu, terus jam sekian ke jam sekian, belajar B gitu kan, kita pakai ini, sistem menu gitu, sistem menu yang dijalankan secara rotasi gitu, jadi misalnya ada, aku bikin gitu kan daftarnya, misalnya menu harian apa gitu, terus selebihnya misalnya di luar menu harian, itu misalnya seperti, sama sih mirip-mirip, misalnya wajib baca kitab suci, baca puisi gitu kan, terus menyalin gitu, nah apa, baca literatur, ya dan lain-lain gitu, nah selainnya itu, ya ekstra aja, ekstra itu misalnya seperti, studi alam gitu, atau studi lukisan gitu kan, terus atau, apalagi yang ekstra ya, banyak sih ya, saking banyaknya sampai, bingung juga mau mengerincinya, nah itu intinya, aku udah daftar ya, menu-nya gitu, nah misalnya kayak menu harian literatur, kita kan sehari-hari, tiap hari baca literatur dan narasi, nah itu bukunya itu juga, aku udah ini, udah daftar juga setahun ajaran, misalnya bukunya itu, dalam setahun ini ada tiga gitu kan, misalnya apa ya, Oliver Twist gitu kan, atau Kim sama Hobbit gitu misalnya, karena itu dirotasi aja, jadi kalau misalnya hari ini baca Oliver Twist, besok ya baca Kim, atau besoknya baca apa, yang tadi itu The Hobbit gitu kan, nah itu contoh sih, jadi contoh rotasinya gitu, nah jadi kalau misalnya anak ini, udah selesai dengan menu harian, dia bisa jumping gitu, bisa lompat ke ekstra gitu kan, misalnya ekstranya itu, biasanya itu bisa dapet satu atau dua gitu, nah gitu sih gitu, jadi karena kita pakai sistem menu, juga anak-anak udah tahu kan, oh iya habis ini, habis ini, apa gitu, nah kalau yang harian kita tinggal lanjut, besoknya kan harian, nah kalau yang misalnya ekstranya itu, ya kita tinggal lanjut lagi, ke ekstra yang belum kita lakukan gitu, jadi kita nggak khawatir juga sih, bakal ketinggalan hal yang banyak itu gitu, ataupun misalnya cuma sampai di sini, bisanya cuma satu, ya nggak apa-apa, berarti kita lanjut besok ke menu yang berikutnya gitu, kayak gitu sih di rumah, jadi enak diakunya ya, karena semuanya sendirian ya kan, terus anak-anak juga lebih mudah, ikut terlibat, apa ya, mandiri gitu loh, memahami jadwalnya gitu, karena kalau yang besar ini juga kan, dia udah lebih mandiri ya, udah paham gitu, udah bisa diajak, memahami jadwal ini, tanpa pengawalan yang ketat banget gitu, aku lihat sih memang ada, kita harus melihat juga karakter subjeknya ya, jadi kalau di aku pendekatannya juga, untuk subjek tertentu, pendekatannya adalah time-based, jadi berbasis waktu, pokoknya sekian menit gitu, misalnya untuk mengerjakannya, jadi misalnya kayak untuk matematika gitu ya, aku kasih batas waktu, cukup 45 menit saja, jadi apakah selesai satu worksheet atau tidak, enggak masalah gitu, kalau misalnya 45 menit itu, satu worksheet enggak selesai, yaudah lanjutin besok lagi aja, yang penting 45 menit gitu, terus karena bisa dibegitukan kan, terus tentang misalnya kayak membaca, itu membaca aku kasih ini juga, kasih time gitu, yang penting sekian menit kamu dapatnya seberapa, itu enggak masalah gitu, tapi ada juga yang output-based, jadi misalnya kayak copywork gitu kan, nyalin itu aku output-based, pokoknya harus satu halaman selesai ditulis, nah satu halaman itu, dia akan butuh berapa menit, kadang-kadang lebih cepat, daripada yang ditargetkan, misalnya aku perkirakan waktunya sekitar 15 menit gitu kan, untuk copywork gitu, tapi ternyata kalau dia nulisnya bisa cepat, dia bisa lebih cepat dari itu, tapi kalau ada sisa waktu, maka anak akan bisa menggunakannya bebas gitu kan, dia bisa lebih punya banyak waktu bebas, jadi anak akan terus sendiri. Terus juga yang dari Lily tadi, aku pikir perlu di-highlight bahwa, tujuan akhir kita adalah self-education kan, jadi akhirnya anak itu harus nantinya bisa, benar-benar jadwal kurikulum atau apapun, itu pada akhirnya akan makin lama, makin dialihkan untuk anak bikin sendiri, dan anak mengawal dirinya sendiri begitu, semakin lama itu akan, porsi itu akan semakin besar, jadi makin lama sebetulnya, orang kita sebagai orang tua, boleh dibilang tanggung jawab kita, beban kita atau tanggung jawab kita, untuk mendampingi sesi akademis anak itu, makin lama akan makin ringan gitu. Betul. Iya benar-benar. Sama sih, anakku yang gede juga suka, udah suka mulai bikin jadwal sendiri gitu, biasanya jadi setiap awal term gitu, kalau aku satu term itu kan, eh satu tahun itu empat term ya, setiap awal term aku cuma akan nentukan, buku-buku apa aja yang perlu dibaca dalam term itu, nanti dia akan ngatur jadwal sendiri. Paling yang perlu diatur adalah, mana nih buku yang harus dibaca sama adik gitu, atau butuh pendampingan mama gitu, nah itu yang dia atur, sisanya nanti dia ngatur jadwal sendiri sih biasanya. Paling ya itu, kita bantu dengan porsi ya, jadi biar anak juga terbiasa paham kan, yang short lesson itu seperti apa gitu, misalnya di menu-menunya itu, kita udah sekalian kasih porsinya seberapa gitu. Nah memang benar sih, jadi kayak bagian dari latihan kebiasaan baik, dan itu kayak yang tadi Mbak Ellen bilang itu ya, belajar mandiri juga ya, gitu. Sama dia juga belajar mengukur kemampuan, dan mengenali dirinya sendiri juga ya, kalau anak-anak makin besar ini ya, jadi kayak suka bilang kan misalnya, aduh aku tuh nggak bisa, kalau abis dari narasi tertulis, nanti misalnya harus baca ini lagi gitu, aku harus diselingin, berarti kan dia bisa mengukur kemampuan. Kalau yang kecil-kecil sih, ada keuntungannya ya, dia dapat atmosfer kan ya, dari yang sudah terbangun itu kan, jadi kita tinggal ini aja, apa namanya, mengikutkan aja sih gitu, dan dia harus didulukan gitu. Nah ketika itu ya udah, kakaknya mandiri dan kita kasih, apa namanya ya, kita tunjukin, kita bantu dia juga untuk, apa ya, memahami jadwal kita supaya bisa mandiri gitu. Memang biasanya adik-adik ini, lebih mudah ya, masalah jadwal, terus masalah belajar akademis itu, adik-adik itu biasanya cenderung lebih mudah gitu, karena udah ada atmosfer dari kakak kan soalnya. Kayak Mbak Ellen bilang tadi, itu kan membangunnya itu kan lama ya, bertahun-tahun. Sampai ketemu yang pas gitu. Jangan over-expectasi pada diri sendiri. Jangan over-expectasi pada anak-anak. Ini kalau awalan belum lancar itu ya wajar. Wajar. Wajar banget. Iya. Pada akhirnya memang prinsip yang harus dipakainya kayak gitu ya. Karena kan walaupun, kita lihat aja nih kayak kita gitu kan, tujuan kita sama, sama-sama pakai metode Charlotte Mason juga, tapi ternyata gambaran jadwalnya ya bisa beda gitu. Cara pengaplikasikannya dalam keseharian pun bisa beda. Dan menurutku ini yang memang jadi kehasan dalam metode Charlotte Mason sendiri ya, gimana prinsip-prinsip yang universal ini dipadukan dengan kebutuhan-kebutuhan personal gitu. Jadi ada kodrat alami manusia yang harus kita pahami, tapi sekaligus juga ada fakta bahwa we are born person gitu. Manusia, anak-anak, orang tua semuanya born person gitu. Terlahir sebagai pribadi utuh gitu kan. Untuk bisa berjalan menuju visi pendidikan yang kita cita-citakan ya, wajib mempertimbangkan dua hal ini ya, yang universal dan yang personal ini. Jadi nggak perlu ngerasa terintimidasi ya, dengan jadwal-jadwal praktisi-praktisi lain lah ya gitu kan. Asal udah paham prinsip dasarnya ya yakin aja sama diri sendiri gitu. Lihat ke keluarga sendiri, jangan bandingin sama keluarga lain. Semoga teman-teman yang masih kebingungan soal jadwal bisa segera merumuskan jadwalnya masing-masing ya. Nggak perlu takut salah pokoknya gitu. Karena sama kayak belajar berenang ya, kalau awal-awal masih kelelep-kelelep dikit nggak apa-apa lah gitu. Yang penting maju aja coba terus gitu, daripada sekedar dipikirkan, hanya sekedar tahu teorinya aja, tapi nggak dicobakan, sayang sekali nantinya. Biar bisa tahu penerapannya seperti apa. Yang penting tetap dinamis ya, tetap disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Semangat ya teman-teman semua, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sub indo by broth3rmax